Kurikulum lama atau baru? Kamu kan kurikulum lama, berarti harus kurikulum lama. Oh, berarti nggak semester ini ya Bu ya dibukanya? Nah itu, nanti makanya itu yang akan saya koordinasi dulu dengan BAA. Jadi, teman-teman yang kurikulum lama, jangan mengambil mata kuliah yang kurikulum baru ya. Tidak boleh. Jadi tadi, kalau nanti misalnya ada mengulang nih, misalnya tadi kayak Metopen, Mas Aji mengulang, mau mengulang kan? Seperti itu. Karena tadi misalnya kan itu kodenya kurikulum lama. Tapi di kurikulum baru itu ada dengan nama mata kuliah yang sama. Misalnya kayak menggambar teknik. Nah, misalnya menggambar teknik ini di kurikulum lama itu ada. Tapi kan kodenya ini berbeda. Nanti silakan konfirmasi dulu ke Prodi. Maksudnya daftar. Tadi misalnya ke Mbak Ayu gitu, Mbak. Saya akan mengambil mata kuliah menggambar teknik dengan kode berikut. Nah, baru nanti kode itu akan saya laporkan ke BAA untuk dibukakan. Jadi, nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah tersebut dengan kodenya yang sama dengan apa yang sudah pernah diambil. Jadi, jangan langsung mengklik yang baru ini. Karena akan berbeda. Dan nanti akan muncul dua kali dia di transkipnya. Seperti itu. Jadi, yang mahasiswa angkatan 20 ke bawah. 20, 19, 18. Jangan mengambil mata kuliah yang... Kalau mengulang itu jangan mengambil mata kuliah yang kurikulum baru ini. Berarti, Bu... Kurikulum lama itu tidak ada yang saya buka. Karena kan seharusnya itu sudah lulus nih angkatan 2020. Jadi, sudah running semua kurikulum baru. Nah, karena ini ada yang belum lulus seperti PKN, skripsinya. Itu nanti akan... Berarti itu silakan angkatan 2020 untuk melaporkan ke Prodi gitu ya. Mata kuliah apa saja mau diambil. Lalu nanti kami akan membuka kelasnya ke BAA. Seperti itu. Lagi yang lainnya. Bu, izin enggak tanya lagi. Mengenai pengambilan skripsi dan proposal. Dikarenakan saya ada mata kuliah yang mau ulang. Jadi, saya tidak bisa mengambil skripsi di semester ini. Jadi, rencana saya mengambil proposal saja di semester ini, Bu. Emang enggak cukup? Enggak cukup, Bu. 24 SKS enggak cukup? Enggak cukup. Walaupun kalau dipaksakan ada mata kuliah yang harus di semester 8 gitu, Bu. Kan mata kuliah pilihan wajib kan ada 9 SKS. Nah, itu kan persyaratan skripsi yang Ibu bilang harus lulus dulu, Bu. Mata kuliah wajibnya. Nah, itu kendalanya di situ, Bu. Apakah bisa kalau mata kuliah wajib itu di semester 8 SKS di semester 7 itu? Enggak bisa, Bu. Nah, tergantung mata kuliahnya. Karena ini mata kuliahnya dibukanya diganggil. Kalau nanti diambil di semester depan jelas enggak bisa. Karena kan tidak terbuka, dia. Tapi apakah bisa juga begitu, Bu? Yang rencanan saya tadi ambil proposal di semester ini, kemudian skripsi semester depan. Bisa. Bisa ya, Bu? Oke, Bu. Makasih. Oke. Oke, mungkin langsung dulu satu-satu. Ayo, silahkan angkat tangan. Kita cek ada yang mau ditanya ini. Mau dilihat atau enggak. Dan coba dilihat ini angkatan 2020 ya. Banyak sekali masih yang IP-nya itu di bawah 2,5. Jadi nanti itu wajib untuk ketemu saya untuk langkah selanjutnya seperti apa. Karena angkatan 2020 ini, semester ini adalah semester optimal terakhir. Di mana berarti kalau nanti semester ini tidak lulus, kan harus maju lagi semester depan. Semester depan itu sudah dianggap tidak tepat waktu lulusnya. Nah, jadi untuk anak teknik itu dianggap lulus tepat waktu itu pada saat lulus 3,5 tahun sampai dengan 4,5 tahun. Kalau lulusnya 5 tahun berarti sudah dianggap tidak tepat waktu. Seperti itu. Dan nanti apakah akan saya tanyakan. Contoh, di sini ada Mas Zulfikar enggak ya. Contoh Mas Zulfikar nih. 20, 32. Nah, ini kan IPK-nya sementara 1,9. Nah, kalau kita lihat kan E-nya banyak gitu ya. Nah, ini nanti kita akan konfirmasi apakah mau dilanjutkan atau mau ibaratnya mengundurkan diri. Seperti itu. Itu evaluasinya. Karena ini kan akan berat gitu ya. Ini sudah masuk semester 9, tapi dengan masih banyak PR. Seperti itu. Begitu juga ini yang IP-nya 2,2. 2,0. Nah, seperti ini. Jadi, baiknya bagaimana kita akan bersama-sama koordinasikan. Seperti itu. Lalu, untuk teman-teman yang angkatan 2021. Yang memang bisa. Yang memang bisa untuk skripsi. Maksudnya sudah tidak ada tanggungan. Seperti itu. Dan ibaratnya tidak mengejar IPK maksimal. IPK 3,8 ke atas gitu ya. Silahkan bisa mengambil skripsi. Jadi, misalnya kayak sudah tidak ada nih nilai E-nya. Nilai D-nya sudah tidak ada. IPK-nya sudah tiga ke atas. Mata kuliah sudah terambil gitu ya. Maksudnya SKS sudah cukup. Seperti itu. Silahkan bisa mengambil skripsi. Daripada kita buang-buang waktu. Lebih baik memang lulus tepat waktunya gitu. Daripada kita menambah lagi semester. Ini sudah 19 SKS. Tapi ini semester lima tadi yang belum diambil. Ada yang belum diambil ya Diki ya? Ada bu praktikum. Sama ini bu. Ini mata kuliah pilihan tambahnya juga belum ada di Sikat. Atau belum ada? Yang kemarin kamu usulkan baru itu ya? Iya, Bu. Nah, itu kemungkinan tidak dibuka. Karena ya itu tadi. Kemarin saya sudah sampaikan ke Alan. Dan sudah. Ini. Karena dosennya kenapa tidak meminta di awal pada saat saya minta ini. Minta daftar mata kuliah gitu loh. Oke. Karena mata kuliah ini yang kalian, kalau kalian lihat ya. Mata kuliah kita itu sudah terbuka banyak sekali. Mengingat kita di semester satu itu nanti ada dua kelas. Lalu mata kuliah pilihan sendiri juga sudah banyak terbuka seperti itu. Tapi sudah ada smart material untuk mata kuliah pilihan tambahannya. Jadi, coba dikoordinasikan ke dosen pemimbing TA-nya. Dimaksimalkan di mata kuliah yang sudah terbuka. Ini kalau material ada konversi energi itu. Mata kuliah pilihannya. Ada sistem pembangkit daya. Ini kan KE ya. Sistem pembangkit daya. Satu atau dua yang dibuka ya? Konversi energi ya. Dua, Bu. Yang wajib dua. Sama CFD, Bu. Sama aplikasi CFD ini ya. Ini kalau di sistem tadi ya. Kalau di sistem sikat itu sudah muncul semua. Semua mata kuliah. Cuma disikat prodi. Oke, nanti silakan mahasiswa untuk konfirmasi ke BAA. Bahwa kenapa kok disikat mahasiswa itu beberapa mata kuliahnya belum muncul. Seperti itu. Ini sudah mengambil nih aplikasi CFD terus. Iya, Bu. Sama sistem pembangkit daya itu kan yang pilihan wajib. Nah, sisanya yang pilihan tambahannya itu, Bu. Belum ada disikat. Jadi nanti konfirmasi BAA. Sampai lagi lainnya. Karena ini belum ada yang belum mengambil. Jadi belum bisa dicek ya. Kayak gitu. Tapi tadi ya yang merasa nilai E-nya itu lebih dari tiga. Silakan nanti bisa koordinasi dengan saya langsung. Untuk baiknya seperti apa? Bu, saya mau izin tanya-tanya lagi, Bu. Ini kan IPK saya itu agak belum tiga gitu, Bu. Kalau misalkan saya ambil mata kuliah pilihan itu ambil mata kuliah pilihan kurikulum baru atau apa? Apa maksudnya mata kuliah tambahan, Bu, ya? Tambahan untuk meningkatkan IPK saya itu saya ambil mata kuliah tambahan kurikulum baru atau kurikulum lama, Bu? Kurikulum lama dulu tetap ya. Nanti akan saya bukakan lagi berarti untuk kurikulum lama, ya. Saya bikin katakan dulu. Nanti akan saya bukakan untuk mata kuliah. Berarti tadi contohnya misalnya angkatan 2020. Tadi mata kuliah pilihan, ya. Terus, PPN, deskripsi, kontrol. Nanti akan saya bukakan ke BAA. Ada lagi yang lainnya? Mas Muklis. Ini, Bu. Ini kan di saya ini sebenarnya ada dua mata kuliah yang itu tuh masih kodenya di angkatan 20, kalau nggak salah itu, Bu. Itu tuh material keramik komposit sama metode penelitian dan statistik. Nah, jadi hitungannya itu saya masih 117 SKS, Bu. Itu gimana, Bu? Tapi di transkip sudah masuk itu nilainya? Sudah masuk, Bu. Coba, minta saya catat dulu. Oh, minta maaf. Nah, kemarin... Apa tadi? Material komposit, ya? Iya, material keramik dan komposit. Sama? Metopen? Metopen, Bu. Eh, yang awal tadi ini, Bu. Polimer keramik dan komposit ternyata. Polimer. Oke. Yang lainnya ada? Sama tambahan lagi, Bu. Kalau misalkan memang... Ini kan ada teman saya juga nih. Dia masih 117 SKS nih. Apakah bisa, Bu, di semester depan dia... Eh, semester 7 ini buat ngambil skripsinya? Atau nggak bisa, Bu, ya? Kan kalau dihitung-hitung tuh masih kurang 27 SKS dianya, Bu. IPN-mu berapa sih, Mukilis? Kalau saya 10. Nah, teman saya ini si Dodi, Bu, tuh. Dodi. Ya, 1, 10. Ini 121, karena tadi ya, ada yang polimer tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dua itu tadi. Nggak apa-apa nanti saya tanyakan dulu ke BAA. Rasanya sih nggak harus... Nggak harus mengambil lagi. Karena memang sudah cukup. Tapi kalau kayak kasusnya Dodi ini bagaimana, Bu? Yang dia tuh SKS-nya cuma 117 nih, Bu. Biar bisa selesai 3,5, apakah masih memang bisa, Bu? Kenapa kok semak 117? Nah, nih. Mungkin ini, Bu. Beda pengambilannya kemarin tuh. Padahal sama-sama ngambil yang ini, polimer gitu, Bu. Nah, dia yang nggak diambil. Ada yang nggak diambil berarti ini. Iya, ada yang tertinggal. Kayaknya di semester 8 kemarin, Dodi nggak ada yang ngambil ya, Technopreneurship. Iya, Bu. Technopreneurship dia kayaknya nggak ngambil, ya? Izin, Bu. Iya. Technopreneurship-nya sama... Apa? Engineering Stability kalau nggak salah, Bu. Nah, itu kan nggak ingin nggak ke-detect kemarin itu, Bu. Kasusnya. 117. Kalau semester ini ambil maksimal 24, masih kurang, ya? Iya, kurang 3, Bu. Nggak bisa berarti 7 semester. Harus nambah karena semesternya. Ini cuma 117. Nggak bisa ditambah lagi. Kemarin yang semester ganjil kemarin sudah maksimal. Ngambil 24 SKS. Eh, genap. Semester genap. Kayaknya enggak sih, Diago, kemarin. 20 ke bawah, mungkin. Nah. Itu, ini nggak bisa ini berarti. Karena nggak bisa dipaksakan. Karena tidak. Karena tadi maksimalnya udah 24, gitu kan. Kita nggak bisa memang tetapkan ketinggalan tadi 3 SKS. Nah, ini juga untuk teman-teman yang lain. Angkatan 22 atau 23, ya. Kalau nanti ada rencana lulus 7 semester, itu harus diperhatikan. Kalau bisa. Kalau memang cukup IPK-nya tinggi, gitu. Maka ambil aja maksimal 24 SKS. Tapi tadi memang dengan catatan akan lebih effort ya kuliahnya. Karena banyak sekali mata kuliah dan tugas-tugasnya. Tapi tadi bisa mengejar 7 semester. Berarti Mas Dodi ini belum bisa 7 semester. Dodi. Karena ada 3 ya. 3 tertinggal. Kalau mau dibuka SP pun, nggak bisa. Karena SP itu adalah mata kuliah yang sudah pernah diambil. Bukan mata kuliah yang belum diambil. Seperti itu. Karena berarti harus masih tumbuh sampai semester 8. Ini SP 117. Alan sudah berapa, Alan? Lupa saya, Bu. Yang jelasnya cukup, Bu. Saya rasa cukup seperti yang saya hitung. Kamu sama saya atau sama bukan? Pak Andi, Bu. Aduh. Kau buka, Biasanya. Ikut ini. Soalnya Pak Andi nggak ada-ngadakan zoom. Coba. Angkatan Fadilah Nur ini bisa. Cuma dia nggak mau nih 7 semester. Dia mau ikut OJT. Karena ada beberapa. Diki. Diki ini memang harus 8 semester deh. Karena sayang ya, IPK-nya masih 3,3. Tapi kayaknya bisa, Bu. Dia kan ikut SP, Bu. Bisa nggak gitu, Bu? Di semester ganjil. Ini kan semester ganjil, Bu. Nanti kan semester ganjil, kan ada SP. Itu bisa nggak, Bu? Dia kan mata kuliah yang ngulang itu semester ganjil, Bu. Jadi dia bisa optimal ngambil mata kuliah di semester 8. Bisa. Kalau kayak gitu bisa. Jadi misalnya gini. Semester ini, Diki mengambil maksimal 24 SKS di luar tadi mata kuliah yang mau yang nilainya jelek ya. Jadi vulkan 24 SKS di luar mata kuliah yang diulang. Nah, lalu nanti pada saat SP itu cari teman, misalnya minimal itu 10 orang, itu untuk ikut membuka kelas SP. Nah, itu bisa ikut SP itu. Tapi dengan catatan, tadi ya mata kuliah yang mau diambil di SP itu sudah pernah diambil. Jadi bukan mata kuliah yang belum pernah diambil. Jadi misalnya, Raffikum nggak bisa di SP kan. Jadi misalnya proses mata kuliah, proses manufaktur 1 nih, si Diki ini mengulang nih. Nah, semester ini kan dibuka proses manufaktur 1. Tapi jangan diambil pada saat kelas regulernya. nanti aja diambil pas SP. Nah, itu boleh. Bisa kayak gitu. Gitu kan Alan maksudnya? Iya, Bu. Tapi dengan catatan, tadi mata kuliahnya memang harus sudah diambil ya, bukan yang belum pernah diambil. Baik, Bu. Makasih. Tapi kayaknya juga nggak cukup, Bu. Soalnya life skill juga belum saya ambil. Maksudnya? Life skill kan mata kuliah yang semester kemarin belum saya ambil. Jadi kemungkinan semester 8 yang saya ambil, life skill-nya. Life skill-nya kenapa nggak ngambil semester ini? Soalnya udah cukup, ya, Bu. Oh, berarti memang harus tambah semester 8, ya. Karena ada life skill. Nah, ya. Mata kuliah yang dibuka semester ganjil dan genap itu ada tiga, ya, teman-teman. Ada seminar proposal skripsi, sidangnya, seminar hasil, dan juga life skill. Nah, tiga mata kuliah ini akan dibuka ganjil dan genap. Selain itu, dia tidak bisa dibuka. Yang lainnya tetap di posisinya masing-masing. Ganjil-ganjil, genap-genap. Seperti itu. Siapa lagi ini? 21 ini yang tujuh semester. Jadi, untuk lulus tujuh semester ini, selain mahasiswanya itu untung, Prodi juga untung. Karena kan kami berarti Prodi-nya bisa menyediakan gitu loh kesempatan untuk lulus tujuh semester. Baru mahasiswanya kan lumayan gitu ya. Bisa menghemat satu semester. Seperti itu. Itu berarti Sempro tetap diambil, Kak Bu? Sempro dan skripsi mau tetap diambil tidak apa-apa. Karena dia bukan batasan harus diambil di semester akhir gitu ya. Jadi, teman-teman yang misalnya, saya nggak jadi nih lulus tujuh semester, tapi tetap mau mengambil Sempro dan skripsi tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, berarti pada saat temannya wisuda, belum bisa ikut wisuda. Karena tadi masih ada PR menyelesaikan mata kuliah di semester delapannya. Seperti itu. Ada tertinggal satu mata kuliah. Berarti nanti di semester delapan sudah tidak mengerjakan skripsi dan sempro lagi. Seperti itu. Wisudanya ikut di periode selanjutnya. silahkan jika ada yang mau dikonferenya. Ini berarti untuk mata kuliah tambahan kurikulum lama nanti Ibu buka kah? Ya, nanti saya buka. Lalu Bu, ini untuk yang apa ya, berarti ya ada bimbingan lagi untuk angkatan 20 buat yang IPK-nya di bawah 2,5. Nanti coba saya cek dulu ya. Nanti kalau misalnya banyak, nanti akan saya buka Zoom. Tapi kalau misalnya tidak banyak, berarti bisa ketemu langsung dengan saya. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Jadi yang perlu diingat tadi ya, apa pastikan mata kuliahnya itu tidak bentrok. Lalu tadi seperti Mas-Mas Aji, misalnya ada mata kuliah yang mau diulang, ya angkatan 2020, mata kuliah yang mau diulang, silahkan untuk konfirmasi ke Prodi. Jangan langsung mengambil mata kuliah baru. Seperti itu. Jadi, silahkan konfirmasi ke Prodi dulu. jadi, misalnya nih, kan angkatan 2020 tadi semester 9 sekarang. Misalnya mau mengambil mata kuliah semester 5. Nah, itu silahkan konfirmasi ke Prodi. Misalnya ke saya atau ke Mbak Ayu. Misalnya enaknya ke Mbak Ayu. Kalau ke Mbak Ayu itu langsung dicatat. Kalau ke saya itu biasanya saya terlewat dengan kegiatan yang lain. Jadi, misalnya Mbak, saya mau mengambil mata kuliah A dengan kode sekian. Seperti itu. Jadi, nanti langsung saya bukakan ke BAA. Nah, kalau Mas Dimas Aji tadi kan belum mengambil mata kuliah pilihannya ya. Nah, berarti kan ini belum mengambil ya Dimas Aji, bukan belum mengulang ya. Kalau pilihan sudah ngambil sih Bu. Sudah semua saya ambil Bu. Tapi ngulang nggak? Yang jadi pertanyaan saya itu enggak, enggak, lulus semua Bu. Yang jadi pertanyaan kamu mau ngambil lagi untuk meningkatkan IP gitu? Iya Bu, buat tambahan. Ada kan matkul tambahannya itu loh Bu. Oh, mata kuliah pilihan tambahan belum diambil? Iya, saya mau ngambil mata kuliah pilihan tambahan buat meningkatkan IPK saya. Oke, berarti nanti kan ini kan posisi belum diambil. Berarti nanti terserah saya mau membuka apa ya. Karena tadi kan posisinya ini belum diambil. Jadi, mata kuliah pilihan tambahan kurik belum lama nanti terserah dari saya, saya mau membukanya yang mana? Yang akan saya buka kemungkinan yang dia itu topiknya sama dengan yang kurikulum baru. Biar nanti dia bisa satu kelas. Seperti itu. Tapi tadi misalnya ada angkatan 2020 yang mata kuliah pilihan wajibnya itu mengulang, maka silakan konfirmasi ke Prodi. Karena nanti kan saya akan membuka disesuaikan gitu ya. Jadi nanti mata kuliah pilihan wajib ini kode yang mana yang dibuka. Seperti itu. Agar mahasiswa teman-teman bisa mengambil. Seperti itu. Kalau mata kuliah pilihan tambahan semester kurikulum lama, coba. Bu izin bertanya, Bu. Sedikit konfirmasi. Berarti kan saya ada mata kuliah yang belum mengambil di semester lima. Berarti itu tetap ngambil kode yang baru apa yang lama? Yang baru. Kamu kan kode baru kan? Sudah. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini mata kuliah pilihan tambahannya itu ada tooling design. Tooling design ini nanti bisa gabung ke tadi ada mata kuliah di kurikulum baru. Itu yang dia bisa dijadikan satu kelasnya. Ada pembangkit energi suri. tadi teman-teman angkatan 2020 tadi ini ya mata kuliah pilihan konsen wajibnya ini harus sudah diambil tiga mata kuliah ya. Tadi disesuaikan dengan konsentrasinya mau konfirmasi energi rekayasa material desain manufaktur alat berat seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? izin tanya, Bu. Berarti yang kolonya skrip apa? Seminar proposal itu sama skripsi itu bisa diambil dalam satu waktu ya, Bu? Bisa. Bisa, oke, Bu. Malah enaknya satu waktu karena nanti tidak ini ya kami di Prodi juga tidak tidak susah gitu loh untuk masalah pendanaannya karena pendanaannya itu kan dia pencairan itu kan langsung ya dari seminar langsung sidang seperti itu. Baik, Bu. Ada lagi yang mau dikoordinasikan? Jadi teman-teman hati-hati dalam pengambilan KLS ya jangan sampai nanti terdobel-dobel mata kuliahnya nanti transkipnya kacau seperti itu. Silahkan jika ada kalau ada lagi kalau tidak ada saya tutup nanti tadi saya ingatkan kembali teman-teman mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2,5 silahkan langsung menemui dosen PA-nya dulu untuk berkoordinasi tentang pengambilan KRS-nya seperti itu. Dan yang IPK-nya di bawah 2 nanti akan diberikan kemasukan apakah akan dilanjutkan atau akan mengundurkan diri seperti itu. Jadi biar memang saya abis ini langsung agak teras gitu ya langsung mengundurkan diri karena takutnya nanti sampai di semester 14 sampai di waktu belajar maksimal itu tidak tertutup gitu jadi percuma kuliahnya membayarnya percuma tetapi itu kan tapi akhirnya juga tidak bisa lulus mungkin itu yang bisa saya sampaikan silahkan dicermati kembali jika ada yang ditanyakan nantilah bisa langsung berkoordinasi dengan dosen pemimbing akademik masing-masing dan atau kalau dosen pemimbing akademiknya sibuk tidak bisa dihubungi bisa langsung keprodi seperti itu terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi